Pertama, selama ini menawarkan 3 hal yang saya kira cukup penting, yaitu yang pertama keislaman, yang kedua lokalitas, dan yang ketiga adalah internasional. Saya bayangkan apabila anak saya menguasai 3 hal itu, dengan keislaman yang kuat, dibungkus oleh akar lokalitas yang memadai, dan juga kapasitas internasional yang membunuhi, ke depan anak saya bisa menjadi pribadi yang kuat dan kokoh, sehingga dia bisa siap menghadapi situasinya. Dengan visi-visi yang bagus tersebut, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menolak tawaran dari madrasah untuk ketua panitia di pengembangan ini. Karena visi yang besar itu butuh fasilitas yang memadai, untuk itu saya bismillah bersama kawan-kawan, dibantu oleh para wali-wali yang lain juga, dibantu para tokoh-tokoh dan senior. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal bagi kebangkitan Afka Wukna untuk menjadi madrasah yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Rencana kita dalam waktu setahun ini, program utamanya adalah membebaskan lahan seluas 1.085 meter di selatan tempat MP yang ada sekarang. Lalu kemudian pada saat yang sama, kita juga ingin membangun gedung yang diharapkan nanti minimal ada 6 lokal untuk mahasiswa baru di Afka Wukna. Kita semuanya menyadari bahwa tantangan ke depan itu sangat komplek dan besar. Maka, tugas kita sebagai generasi hari ini adalah mempersiapkan sebaik-baiknya generasi yang datang dengan membekali mereka apa yang selama ini menjadi paket dari Afka Wukna, yaitu memiliki kapasitas keislaman yang kuat, lokalitas, dan internasional. Untuk itu, saya mengajak kepada semua biasa, semua orang, wali murid, pemerhatian pendidikan, Semua saja yang melihat video ini, mari kita gotong royong bersama-sama, turun tangan, menciptakan generasi yang kondusif, yang baik melalui pengembangan mata saya.